Presiden Jokowi Dodo merespon soal kericuhan di Pulau Rempang yang terjadi antara warga dan tim gabungan aparat penegak hukum. Menurut Presiden, hal tersebut terjadi karena komunikasi yang kurang baik. Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia turun langsung ke Rempang. Tujuannya, memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah, Pemda, setempat dengan masyarakat. Persoalan Pulau Rempang menjadi sorotan publik setelah terjadi bentrokan antara warga dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis, 7 September 2023, pekan lalu. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eko City di lokasi tersebut. Petugas gabungan mendatangi lokasi pukul 10 WIB, sedangkan ratusan warga memblokir jalan mulai dari jembatan 4. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang. Pembelkiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!